Intro Saudara selama Ramadan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menemukan sebanyak 2.476 produk makanan berbahaya beredar di Riau. Produk berbahaya tersebut tanpa izin edar, palsu, rusak, dan expired atau kadaluarsa. Hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan balai besar pengawasan obat dan makanan atau BBPOM di Pekanbaru dilakukan sebelum Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Pengawasan dilakukan BBPOM Pekanbaru bersama lintas sektoral seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, serta Polri dan Sarpol PP di Sarana Peredaran Pangan Olahan seperti Importir atau Distributor, Toko, Grosir, dan Sualayan. Dari hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan terhadap 71 Sarana Peredaran Pangan, BBPOM menemukan 50 Sarana memenuhi ketentuan dan 21 Sarana tidak memenuhi ketentuan. Pada pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan 86 item produk pangan tanpa izin edar, palsu, rusak, dan expired atau kadaluarsa. Kepala Balai Besar POM Alexander mengatakan ada sebanyak 2.467 kaleng, botol, bungkus, dus, atau kotak pangan berbahaya yang mereka temukan dengan nilai ekonomi Rp168.123.000. Dari awal bulan Ramadhan, Balai Besar Pemirkan Baru telah melakukan intensifikasi pangan. Nah target yang kita lakukan pengawasan adalah pertama pangan tanpa izin edar, kemudian pangan kadaluarsa, kemudian pangan rusak. Seperti rusak kemasan, penyok, kemudian kaleng berkarat. Nah, di mana kita melakukan pengawasan? Dilakukan pengawasan di serana berupa serana peredaran seperti importir, distributor, hypermarket, swalayan, pokom. Hasil yang kita peroleh dari kegiatan intensifikasi pangan ini, pertama dari serana peredaran pangan. Kita melakukan pengawasan terhadap 71 sarana peredaran pangan. Dengan hasil 50 sarana peredaran pangan memenuhi ketentuan, dan 21 sarana tidak memenuhi ketentuan. Nah, yang ditemukan di sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah 86 item produk pangan tanpa izin edar, palsu, rusak, dan ekspire dengan jumlah 2.467 kaleng, botol, bungkus, dus, atau kotak dengan nilai ekonomi 168 juta. Alek juga menghimbau konsumen atau masyarakat agar lebih teliti melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan yang akan dibeli atau dikonsumsi. Ahad Laila Isnin melaporkan.